Saya harap saya berdoa supaya apa yang saya jelaskan kepada mereka, apa yang mereka dengar, hubungan pelayanan kebam ramu, kalau itu berkenan Tuhan kehendaki, mereka akan memberikan hubungan. Terima kasih telah menonton! Saudara Dorang mengikuti fit dan proper tes bersama Partai Perindo hari Minggu 26 Mei kemarin, sejumlah bakal calon kepala daerah dari Mamra Moraya tidak menyanyiakan momen tersebut untuk hadir dan menjalani rangkaian tes berupa uji kelayakan dan kepatutan bagi bakal calon bupati dan wakil bupati hingga kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Terlihat sejumlah nama dari wilayah Air Manete sampai Ombak Pica pun turut ambil bagian dalam fit and proper tes, mulai dari pasangan inkamben, wakil bupati Evert Mudomi, kemudian Robi Rumansara hingga wajah baru lainnya seperti Nedi Imbenaipun terlihat sibuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan tersebut. Moses Tibotai yang berkesempatan kami temui ungkapkan ada kurang lebih 6 partai telah pasangannya daftar seperti PAN, PSI, Nasdem, Perindo, PDIP, dan Demokrat sudah tercover oleh mereka. Kemudian untuk yang sampai pada tahap fit and proper tes, ini baru dua partai yakni PDIP dan Perindo yang saat ini sedang menunggu giliran. Moses dan pasangannya berharap dan juga berdoa supaya apa yang dijelaskan kepada mereka, para panelis, dan apa yang partai politik mereka dengar, hubungan pelayanan kemahmbramo, kalau itu berkenaan Tuhan kehandaki, mereka akan memberikan dukungan. PAN, PSI, Nasdem, Perindo, PDIP, dan Demokrat. Yang sudah fit and proper tes dua? Dua. PDIP dengan Perindo. Harapannya yang sudah dua ini bisa memberikan dukungan? Saya harap, saya berdoa supaya apa yang saya jelaskan kepada mereka, apa yang mereka dengar, hubungan pelayanan kemahmbramo, kalau itu berkenaan Tuhan kehandaki, mereka akan memberikan dukungan. Moses Ton, pasangan moto. Pasangan moto. Jadi kami akan masuk kemahmbramo raya dan kami sama-sama akan bekerja. Bekerja untuk membawa masyarakat mabbramo hari depan yang lebih baik. Seperti kandidat bakal calon bupati lainnya, pasangan ini pun siap jika lolos untuk bertarung dalam pesta demokrasi tanggal 27 November mendatang di Mabbramo Raya. Tim Liputan Jurnal Mabbramo Voja Tim Liputan Jurnal Mabbramo Raya. 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 Tim Liputan Jurnal Mabbramo Raya.